Halo Sobat WFH, jumpa lagi dengan petani pemula. Oke Sobat, pada video yang lalu saya sudah memberikan informasi 10 insektisida untuk tanaman jagung yang biasa digunakan untuk membasmi hama ulat. Kali ini saya akan menambah 10 lagi merek insektisida yang lainnya sebagai bahan referensi jika di toko daerah Sobat tidak tersedia. Akan tetapi jika di daerah Sobat tidak ditemui, Sobat bisa membeli di toko online yang biasa Sobat gunakan. Pada info kali ini saya akan memberikan informasi tempat pembelian online yang dapat dilihat pada kolom deskripsi. Berikut ini adalah 10 merek yang dapat Anda gunakan. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, untuk yang belum menekan tombol subscribe, bantu subscribe agar saya lebih semangat mengembangkan channel ini. 1. Toksidaun 150 EC Insektisida ini mengandung bahan aktif emamektin benzoat. Racun ini bersifat sistemik dan kontak lambung. 2. Renate 40 WP Insektisida ini mengandung bahan aktif metomil 40%, jadi racun ini bersifat kontak dan lambung. 3. Besipo 500 SL Insektisida ini berbahan aktif di meipo, racun ini bersifat sistemik, kontak dan lambung. 4. Sidasat 75 WP Insektisida ini berbahan aktif asefat 75%, racun ini bersifat sistemik. 5. Vampir 700 EC Insektisida ini berbahan aktif klorvenapir dan asefat, racun ini bersifat sistemik, kontak dan lambung. 6. Valentudo 600 SC Insektisida ini berbahan aktif klorvenapir, bersifat racun kontak dan lambung. 7. Besvidor 25 WP Insektisida ini berbahan aktif imidacloprid, bersifat racun sistemik. 8. Sagrifles 100 EC C. Insektisida ini berbahan aktif emamektin benzoat dan tiamethoxam, bersifat racun kontak dan lambung. 9. Tronton Insektisida ini berbahan aktif emamektin benzoat, bersifat racun kontak dan lambung. 10. Furadan 3GR Insektisida ini berbahan aktif karbofuran, racun ini bersifat sistemik, berbeda dengan yang lain. 10. Insektisida ini berbentuk butiran-butiran kecil yang diaplikasikan dengan cara ditabur. Itulah sobat 10 tambahan merek Insektisida yang dapat Anda gunakan sebagai obat pengendali hama ulat pada tanaman jagung. Untuk takaran penggunaan silakan dibaca pada masing-masing produk. Jika di toko obat kepercayaan sobat tidak tersedia silakan membeli di toko online yang linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like komen dan bagikan ke komunitas pertanian. Beri masukan supaya saya dapat terus memperbaiki kualitas pada channel ini. Salam petani pemula.